Nah selanjutnya dari segi pemberian buah teman-teman Dari segi pemberian buah Antara burung yang jinak dengan burung yang giras Itu pun berbeda teman-teman Kalau burung yang giras Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama kami Aina Bedvam Channel yang mengupas tentang seputar burung dan penangkaran Tapi sebelum video kita lanjutkan Ada baiknya teman-teman yang baru gabung silahkan subscribe terlebih dahulu Agar kami terus bisa memberikan motivasi Dan tentunya masih bisa berbagi bersama Kicoman ya Seluruh Nusantara Oke teman-teman di pertemuan kali ini Aina Bedvam akan membahas seputar rawatan burung terucukan Yaitu ada terucukan giras, terucukan jinak Terucukan buat lomba Juga terucukan buat harian teman-teman Dari semua kategori Ini semuanya berbeda-beda rawatannya teman-teman Jadi tidak bisa disamakan Karena kemarin sempat ada yang bertanya Kenapa terucukan si A dengan terucukan si B Ini berbeda rawatannya Ya memang betul teman-teman Jadi antara terucukan giras dengan terucukan jinak Itu juga berbeda rawatannya Antara terucukan lomba dengan terucukan harian Juga berbeda rawatannya teman-teman Jadi tidak bisa disamakan Jadi pertemuan kali ini Intinya saya akan menjabarkan atau menjelaskan Jadi semua kategori jenis terucukan itu Semua rawatannya berbeda-beda Antara yang giras, yang jinak Terucukan buat lomba juga terucukan buat harian teman-teman Oke langsung saja kita simak rawatannya dari semua jenis kategori itu Oke langsung saja teman-teman Dalam merawat burung terucukan giras dengan terucukan jinak Itu sangat berbeda jauh dalam segi rawatannya teman-teman Artinya dalam pemberian ekstra kuding itu juga berbeda Dari segi penjemuran itu juga berbeda Dari segi pemandian itu juga berbeda teman-teman Oke langsung saja kita kasih contoh untuk burung terucukan yang giras Untuk terucukan yang giras Dalam pemandiannya itu lebih sering dibanding burung terucukan yang jinak teman-teman Karena tujuannya terucukan yang giras itu akan menjadi lebih jinak Dengan cara kita memandikan lebih sering daripada terucukan yang jinak teman-teman Nah ini tujuannya Nah kalau untuk terucukan yang jinak Itu kita memandikan itu lebih tidak sering dibanding terucukan yang giras teman-teman Yaitu kita membatasi daripada mandinya untuk terucukan yang jinak teman-teman Ini pun ada alasannya Jikalau kita memandikan burung terucukan yang jinak itu terlalu sering teman-teman Ini akan menimbulkan burung ini akan menjadi minus suhu tubuhnya teman-teman Sehingga burung ini akan mengembangkan bulunya seperti burung cendet Dikarenakan suhu tubuhnya itu mengalami penurunan Sehingga dia seolah-olah akan tidak begitu aktif dalam bergerak teman-teman Nah ini akibat kita sering memandikan burung yang sudah jinak teman-teman Itu burung terucukan ini Nah bagaimana untuk mengatasi burung yang jinak yang sudah terlanjur Kita sering memandikan sehingga burung ini akan menjadi gembung bulu Alias mengalami suhu tubuh yang minus alias menurun teman-teman Nah cara mengatasinya Kita cukup menjemur yang kencang burung yang sudah jinak ini teman-teman Nah dengan penjemuran yang kencang ini Itu bisa membakar daripada lemak yang tertimbun di dalam tubuh burung teman-teman Sehingga burung ini akan aktif bergerak nantinya Dan selain pembakaran lemak ini dalam tahap penjemuran Ini juga fungsinya akan menaikkan suhu tubuh burung tersebut teman-teman Sehingga burung ini tidak mengembangkan bulu Di saat kita melakukan perawatan teman-teman Karena suhu tubuhnya normal Otomatis burung ini tidak mengalami gembung bulu teman-teman Nah ini dari segi pemandian Jadi antara mandi burung yang giras dengan burung yang jinak itu Berbeda teman-teman Nah sekarang dari segi penjemuran teman-teman Antara burung yang giras dengan burung yang jinak Kalau untuk burung yang giras melakukan penjemuran itu Tidak usah terlalu lama teman-teman Dikarenakan burung yang masih giras ini Itu minim sekali dengan over birahi Walaupun kita memberikan ekstra koding banyak teman-teman Karena semakin kita melakukan penjemuran yang lama Dalam keadaan burung yang masih giras Ini akan berpotensi burung ini akan tetap semakin giras teman-teman Jika terlalu terkena panas yang berlebih teman-teman Yang seharusnya kita meminimalkan daripada penjemuran tadi Yaitu kita lebih sering memandikan burung ini dengan sampo bayi Tujuannya untuk menjinakkan Daripada menjemur burung ini terlalu lama Nah inilah dalam segi penjemuran Nah itu sangat berbeda sekali dengan burung yang jinak teman-teman Kalau untuk burung yang jinak itu seperti yang tadi sudah saya jelaskan Itu kita bisa melakukan penjemuran yang lama Atau dengan durasi yang lama teman-teman Karena burung yang jinak ini itu Lebih gampang over birahi dibanding burung yang masih giras teman-teman Sehingga kita bisa melakukan penjemuran yang lebih lama Nah selanjutnya dari segi pemberian ekstra koding teman-teman Antara burung yang giras dengan burung yang jinak Itu pun berbeda ekstra kodingnya teman-teman Dalam segi pemberiannya Kita kasih contoh Pemberian ekstra koding yang banyak itu kita bisa lakukan Di burung yang masih giras teman-teman Walaupun kita memberikan ekstra koding yang banyak Itu kemungkinan minim sekali terjadinya over birahi teman-teman Dan itu pun ada tujuannya Tujuannya mengaktifkan burung ini menjadi aktif bunyi nantinya Karena kita memberikan ekstra koding itu lebih banyak dibanding burung yang masih jinak teman-teman Karena dengan menambah ekstra koding itu tujuannya untuk menambah tenaga burung ini Supaya burung ini aktif bunyi nantinya Jadi tidak masalah kalau menurut saya Untuk menambahkan ekstra koding yang banyak bagi burung yang giras teman-teman Karena minim sekali dengan over birahi Jadi tidak begitu berpotensi over birahi teman-teman Berbeda dengan burung yang jinak Nah bagaimana dengan pemberian ekstra koding burung yang jinak Kalau untuk pemberian ekstra koding burung yang jinak Itu kita bisa minimkan teman-teman Yaitu bisa lebih sedikit daripada burung yang masih giras teman-teman Jikalau burung yang giras kita berikan jangkrik 5 Kalau untuk burung yang jinak Itu bisa kita kasih jangkrik cukup 1 maupun 2 saja teman-teman Dikarenakan kalau banyak sekali ekstra koding yang masuk untuk burung yang jinak Itu rentan sekali dengan over birahi teman-teman Yang akibatnya nanti bisa fatal Yaitu bisa cabut burung ekor teman-teman Nah itu dari segi ekstra koding Nah selanjutnya dari segi pemberian buah teman-teman Dari segi pemberian buah antara burung yang jinak dengan burung yang giras Itu pun berbeda teman-teman Kalau burung yang giras Itu lebih membutuhkan buah yang bisa mendongkrak aktif bunyi teman-teman Yaitu bisa mendongkrak birahinya Yaitu salah satunya adalah buah apel merah dan sawo teman-teman Nah ini salah satu buah yang bisa mendongkrak keaktifan burung ini Supaya nanti aktif bunyi Sangat berbeda dengan burung yang jinak teman-teman Kalau untuk burung yang jinak Kita bisa tetap memberikan buah pisang kepok yang putih teman-teman Ini untuk burung yang jinak Karena kalau kita berikan sawo atau apel merah Untuk burung yang jinak Ini juga akan rentan sekali over birahi teman-teman Jadi bukan dari jenis ekstra koding Jenis rangga saja yang bisa mendongkrak over birahi Tapi dari jenis buah ini juga bisa mendongkrak over birahi burung yang jinak teman-teman Jadi bukannya tidak boleh memberikan buah sawo atau apel merah untuk burung yang jinak Boleh-boleh saja teman-teman Tapi jangan terlalu sering memberikan buah ini untuk burung yang jinak teman-teman Karena ini akan menimbulkan dampak yang kurang baik untuk burung tersebut Berbeda dengan burung yang giras Walaupun setiap hari pun kita berikan buah sawo ataupun apel merah Itu minim sekali dengan over birahi teman-teman Malah justru burung ini akan menjadi aktif bunyi Nah bagaimana dengan buah yang lain seperti ada buah pepaya, buah timun, atau buah semangka dan lain-lain Ini pun berbeda dengan burung yang giras dan jinak teman-teman dalam pemberiannya Kalau untuk burung yang giras itu tidak usah diberikan buah yang bisa menurunkan over birahi Karena burung yang giras itu minim sekali dengan birahinya Jadi tidak usah memberikan buah yang bisa menurunkan over birahi Berbeda dengan burung yang jinak Kalau burung yang jinak itu wajib kita memberikan buah yang bisa menurunkan over birahi Karena rentan sekali dengan over birahi ini kalau untuk burung yang jinak Contohnya seperti buah pepaya dan buah timun teman-teman Dari kedua jenis kategori buah ini Itu adalah salah satu buah yang bisa menurunkan over birahi Cukup kita berikan ke burung yang jinak saja Kalau untuk burung yang giras itu kalau menurut saya tidak usah teman-teman Terkecuali burung ini sudah over birahi baru kita berikan buah ini Nah itu dari segi buahnya Nah selanjutnya dari segi pemberian minuman teman-teman Itu kan biasanya ada ramuan mengkudu, ramuan hasam jawa dan ramuan lain-lain teman-teman Ini pun berbeda antara burung yang giras dengan burung yang jinak Nah kalau untuk burung yang giras itu kita bisa lakukan lebih sering memberikan jamu atau minuman ini Itu lebih sering teman-teman Karena tujuan kita untuk mengaktifkan burung ini aktif bunyi Berbeda dengan burung yang jinak teman-teman Kalau untuk burung yang jinak Walaupun kita memberikan jenis minuman ini Ini juga bisa menimbulkan over birahi teman-teman Jadi bukan dari serangga maupun buah yang bisa menimbulkan over birahi Karena burung yang jinak ini rentan sekali untuk over birahi teman-teman Jika lo dia terkena manis yang agak berlebih Dia juga akan menimbulkan over birahi teman-teman Jadi makanya saya sarankan Itu jangan terlalu sering memberikan minuman Yang berpotensi menimbulkan over birahi Kalaupun memberikan Itu bisa kita kurangi daripada manisnya teman-teman Yaitu kita bisa menambahkan asamnya daripada manisnya Jadi lebih cenderung ke asamnya dibanding ke manisnya teman-teman Dan kalau untuk memberikan ramuan atau jamu Dari pace atau mengkudu Itu bisa kita lebih banyak pacenya dibanding manisnya teman-teman Jadi ini untuk burung yang jinak Berbeda dengan burung yang giras Walaupun manisnya berlebih Atau gula maupun madunya berlebih Itu kalau menurut saya itu tidak masalah Kalau untuk burung yang giras Kalau untuk burung yang jinak itu Lebih diminimkan Nah ini perbedaannya teman-teman Itu dari segi minumannya Nah dari semua kategori di atas Antara burung yang jinak dengan burung yang giras Itu sangat jelas perbedaannya teman-teman Dari segi mandinya penjemburannya Ekstra puding buah Juga minumannya Itu berbeda semua cara pemberiannya Nah bagaimana dengan burung yang buat lomba Dan untuk harian teman-teman Ini pun berbeda lagi teman-teman Jadi tidak bisa disamakan rawatannya Pada intinya antara burung buat harian dan lomba Itu bertolak belakang teman-teman Artinya dalam pengkerodongan itu bertolak belakang Kalau untuk burung yang lomba Itu lebih sering dikerodong daripada tidaknya Kalau untuk burung harian Itu sebaliknya teman-teman Nah untuk memudahkan pemahaman Jadi begini teman-teman Kalau untuk burung yang buat lomba Itu lebih sering dikerodong Atau lebih sering diistirahatkan Biar tidak begitu aktif untuk bunyi teman-teman Karena tujuannya untuk menyimpan tenaga Di saat mau mengikuti lomba teman-teman Begitupun sebaliknya Kalau untuk burung harian Itu lebih sering diaktifkan untuk bunyi Dibanding diistirahatkan teman-teman Nah itu untuk memudahkan pemahaman seperti itu Nah dari semua penyebaran di atas Semoga bisa memudahkan pemahaman kita ya teman-teman Dan semoga bisa bermanfaat Buat kicomanya seluruh Nusantara Salam Lestari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!